Terus dikemanakan lagi ini, forum ini? Boleh ikut menambah ini? Oke, minta maaf, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam, saudara-saudara Kristen. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk menai topik ini sangat menarik, karena itu sempat dengan keimanan kita. Tidak sah iman bagi seorang muslim. Jika tidak mengimani Yesus atau Nabi Isa itu sebagai Rasulullah. Dan kita tidak boleh membedakan-bedakan di antara para Rasulullah. Tidak boleh membedakan di antara para Rasulullah. Jadi, seorang Islam akan bisa disebut Islam jika dia mengimani para Nabi, para Rasulullah. Salah satunya adalah Yesus Kristus yang dianggap Tuhan, oleh saudara-saudara kita yang Kristen, dan yang menjadi perbedaan antara Islam dan Kristen itu hanyalah mengenai sosok ketuhanan Yesus. Kita menganggap Yesus seorang Rasul, saudara Kristen menganggap Yesus seorang Tuhan. itu saja, dan terletak juga pada masalah penyalipan. Tapi di malam ini kita tidak berbicara masalah penyalipan, tapi lebih bicara kepada hukum-hukum, atau aturan-aturan, ajaran-ajaran Yesus. Mana yang lebih mengikuti Kristen atau Islam. Itu saja pembukaannya. Moga diranjut, dibuka lagi, di luas lagi. Silakan yang lainnya. Oke, cukup dua dari Muslim dulu ya. Kembalikan forum ke surat kita Kristen. Silakan. Silakan, Pak Lukas, silakan. Ya, saya menemukan Pak Lukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum untuk rakan-rakan Muslim. Sebelumnya saya minta maaf, kalau mungkin saya tidak bisa berpartisipasi terlalu jauh ya, karena yang pertama sudah malam, yang kedua, mengenai tema yang diangkat, saya rasa, ada beberapa pandangan yang berbeda ya. Yang pertama adalah, bahwa apakah Isa Almas itu Yesus Kristus? Ini kalau tema tadi diangkat, siapakah pengikut Yesus sebetulnya? Nah, itu yang saya tidak bisa ikut membahas di sini, karena kita belum satu persepsi mengenai itu. Ada beberapa perbedaan-perbedaan, baik dalam Al-Quran, maupun dalam Bible, di segi penyalipan, kelahiran, dan lain-lain. Jadi, saya rasa, saya lebih baik jadi pendengar saja. Saya mengamati, tidak ada kemudian beberapa hal yang bisa saya tambahkan, akan saya tambahkan. Silakan, rakan-rakan yang lain. Terima kasih. Tambahin, jadi, kedengaran gak suara saya? Dengar. Bagus. Tengar suara siapa? Iya. Jadi, kalau kita bicara mengenai Yesus, kan kita bicara pertama, mengenai ajarannya. Nah, apakah perbedaan pandangan Islam mengenai ajaran Yesus dan ajaran dari Kristen sendiri, pandangannya bagaimana? kalau pandangan Kristen itu, sebenarnya terintisarnya itu jelas di dalam Matius. Ya, di dalam Injil Matius yang pasal kelima itu, khutbah Yesus di bukit. Ringkasannya itu sebenarnya disampaikan di situ, bagaimana ajaran Yesus bahwa mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Itu yang menjadi intisari. Nah, bagaimana itu diterapkan adalah apa yang kamu inginkan dari orang yang diperlakukan seperti itu, begitu juga lah kamu memperlakukan orang lain. Kira-kira seperti itu kalau ajarannya ya, ajaran kasih sering kita singkat seperti itu. Itu ringkasan ajaran Yesus. Nah, terus yang kedua adalah siapakah Yesus itu? suaranya hilang, bro Tom. Bro Tom, hilang, bro Tom suaranya. Waduh. Mungkin bro Tom juga sering bilang dia kepentau. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan dari pihak Kristen. Bro Jose mungkin atau Bro Herdi. Bro Herdi. Silahkan. Bro Herdi. Atau mungkin Pak Lukas lagi ingin menambahkan atau Bro Jose silahkan. Bro Tom kan tadi sudah bilang kalau dia sering kepentau. Paling dia sedang kepentau sekarang. Maka kita pindah ke Muslim. Oh, ini Bro Herdi. Silahkan. Silahkan. Oke ya. Berbicara Isa. Silahkan. 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 Ya silahkan. 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 Oke. Ini Pak Ben satu. Sudah selimut itu. Ya jadi kalau kita melihat Isa atau Yesus memang ada beda. Tapi kalau untuk buat kita berdiskusi gak apa-apalah. Ya. Buat saya ya. Jadi saya hanya mengutip dari Quran saya bahwa pengikut-pengikut Isa itu di atas orang-orang kafir. Dengan kata lain yang bukan pengikut Isa itu adalah orang-orang kafir. Itu menurut Quran loh. Bukan menurut saya ya. Nah dan lagi di dalam Quran bahwa orang-orang Yahudi orang Nasrani orang Zabi'in bukanlah orang yang bersedih hati. Mereka diberikan pahala oleh Tuhan mereka. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala loh. Bukan kata saya ya. Nah kawan-kawan Islam mau mengatakan sebagai pengikut Isa buktinya apa? Pasca aja kalian gak tahu. Baptis aja gak dilakukan. Ya kan? Si Nandar tadi kor-kor beginilah begitulah ya. Kosong semua itu bro. Lalu mengatakan bahwa saling menyelamatkan tadi saya sempat dengar si Nandar. Ya itu agak kontradiksi ya dengan Quran karena di hari akhir sama nanti tidak ada seorang sahabat karib yang bisa menyelamatkan satu sama lain bro Nandar. Ya mungkin bro Nandar salah membaca atau gimana saya gak tahu juga. Lalu itu tentang pengajaran-pengajaran Isa lalu kalau kita mau bahas ke Yesus yang dikutip oleh bro Nandar tadi dalam Marius 12 berkata dengarlah hai Israel ya disitu bukan kata Allah ya disitu Yesus mengutip di dalam ulangan 6 ayat 4 dengarlah hai Israel Yodhefafe Elohenu ala kita ya Yehova ala kita Yehova itu besar bukan Allah subhanahu wa ta'ala sangat beda bro Nandar jadi kalau mengutip harus tahu juga latar belakangnya Yesus mengutip di dalam kitab apa harus tahu jangan asal-asal baca aja bro Nandar tentang pengajaran-pengajaran Yesus baik Pasca baik baptisan itu sebelum Yesus lahir juga sudah ada di jaman Israel sudah ada Pasca sudah ada Tevila ya kan nah ajaran-ajaran seperti itu jika kalian Islam mengikuti aja Yesus tentu kalian harus melakukan itu ya kan tidak ada sebenarnya di dalam Quran ya bisa kita bahas panjang lebar di dalam surah Al-Baqoro 138 ya tentang sip goyang tapi untuk malam ini nantilah nantilah waktu kita bahas itu silahkan bro Yosya atau siapa yang mau nampakan boleh saya nampakan apa mentari ya silahkan oke tadi saya salah sebut sedikit ya kita tidak membedakan para Rasul yang di hadapan Islam semua Rasul itu sama tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang lebih mulia sama nah kemudian menanggapi pernyataan yang mengatakan bahwa pengikut Yesus menurut Al-Quran itu adalah Kristen jelas itu tidak tepat karena ada ayat yang mengatakan sungguh telah kafir orang yang kata bahwa sesungguhnya Isa itu adalah Allah itu sendiri padahal Isa berkata hai Bani Israel sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan mu jangan sekutukan Allah dengan segala sepat Allah akan mengharamkan surga bagimu dan tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang halim kemudian Guru Herdi juga mengutip orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani orang-orang tabi itu akan masuk iya tapi bukan Kristen karena Kristen sudah jelas di ayat yang saya sebut itu tidak ada tempat ya surga haram untukmu tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang mushalim demikian juga yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 22 pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepada Tuhan Bukankah aku bernubah demi namamu dan mengadakan musisat demi namamu pada hari ini aku akan berterus terang aku tidak mengenalmu nyahlah daripada hadapan dari para pembuat jadi kita korelasikan antara Quran dan Bible jelas Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan dan diusir oleh Yesus siapa yang diusir apa orang Hindu orang Islam orang Buddha tidak tapi orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan mengaku ngampu melakukan musisat nama Yesus mengusir setan atas nama Yesus inilah mereka yang diusir dan ayat ini kalau kita baca dari ayat 15 itu tidak berbicara tentang perorangan tapi berbicara tentang ajaran jelas disitu judulnya saja hal ajaran jadi itu tidak berbicara perorangan berbicara mengenai ajaran siapa yang diusir itu jelas orang-orang yang menyebut Yesus baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan Bible Yesus Kristen silahkan saya boleh tambah ya Pak Deh boleh oke saya tambah Bro Herdi tadi berkata bahwa kalau pengikut Isa itu bukan muslim gitu karena Bro Herdi salah karena di dalam Al-Quran sendiri di dalam Surah Ali Imran ayat ke 52 justru Hawariun atau mereka yang menjadi pengikut Nabi Isa itu mengatakan mereka adalah muslim ini ada di dalam Surah Ali Imran ayat ke 52 maka ketika Isa merasakan keinggaran Bani Israel dia berkata siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah para Hawariun dan sahabat setianya berkat menjawab kamilah penolong agama Allah kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami ini bahwa kami adalah orang-orang muslim itu premis Bro Herdi tertulis di dalam Al-Quran sudah dibantah yang kedua Nabi-Nabi kami yakin adalah orang yang muslim karena perspektif muslim kan Bro Herdi sudah berkali-kali menjelaskan artinya adalah orang-orang yang berserah diri apakah Yesus termasuk orang yang berserah diri oh iya dia berdoa kepada Tuhan langit dan bumi dan dia menyerahkan segala sesuatunya ketika dia ada di Taman Jesemani mengatakan biarlah cawan ini berlalu daripadaku karena yang terjadi biarlah atas kehendakmu artinya dia menyerahkan segala sesuatunya kepada siapa Tuhan langit dan bumi nah kemudian juga oke lanjut sekarang udah lancar udah udah lancar oke dan surah yang Al-Baqarah yang dibaca Bro Herdi tadi Bismillahirrahmanirrahim innalazina amanu wallazina hadu wa nasara wa swabi'i inaman amanabillah jadi Bro Herdi tidak membaca di man amanabillahnya itu Bro Herdi hanya membaca bahwa orang Yahudi orang Nasrani dan orang Shabi'in tidak akan bersedih hati tapi Bro Herdi melupakan dimana kenapa mereka tidak bersedih hati kalau mereka man amanabillahi wabilyaw mil akhir wa amilah salihan jadi kalau mereka percaya kepada Allah kemudian mereka percaya kepada hari akhir dan mereka melaksanakan amalan-amalan soleh nah disini Bro Herdi siapakah yang menjamin di dalam Islam lah yang menjamin bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat maka akan menjauhkan dirinya dari maksiat itu ini ini memang ya kita tidak bisa melihat orang yang terlihat sholat lalu dikatakan oh dia terlihat sholat tapi dia masih bermaksiat orang terlihat sholat tidak sama dengan orang yang sholat karena orang yang selalu mengingat Tuhan lima kali sehari dan menambahnya dengan sunnah itu udah pasti orang-orang itu takut kepada Tuhan maka sama ketika kita secara logis duduk bekerja ada CCTV yang melihat gak mungkin kita berani mencuri gak berani kita melakukan ketindakan-tindakan yang tidak terpuji karena ada CCTV bagaimana dengan orang Islam yang tahu bahwa dia diawasi oleh Tuhan makanya sholat itu mencegah kita dari maksiat nah kemudian orang Kristen selalu mengatakan mereka dipenuhi dengan roh kudus tetapi kalau seandainya ada roh kudus di dalam orang Kristen maka harus dipastikan setiap orang Kristen itu tidak akan ada yang berbuat jahat lagi karena roh Tuhan ada pada diri mereka mustahil ada roh Tuhan pada diri mereka tapi mereka masih berbuat salah saya tidak paham kenapa faktanya mohon maaf masih banyak dari kawan-kawan Kristen yang banyak bahkan melakukan perbuatan-perbuatan masian nah itu dua dua hal yang Bro Herdi katakan tadi tentang surat Yahudi dan Nasrani yang tidak apa tidak akan bersedih hati Bro Herdi lupa mereka harus beriman kepada Allah nah kemudian apalagi tadi Bro Herdi mengatakan hukum-hukum di dalam kenapa Tevilah tapi Bro Herdi tidak bisa menafikan bahwa setiap hukum-hukum yang dilaksanakan oleh umat terdahulu yaitu Bani Israel yang memegang kitab Torah yang mendekati adalah umat Islam bukan umat Kristen karena memang di Kristen sendiri hukum Torah telah dibatalkan dengan matinya Yesus sementara kami kalau Tevilah Bro Herdi kami melaksanakan sholat memang tidak sama karena setiap Nabi itu ya membawa syariat tapi selalu berkesinambungan dan tidak bertolak belakang perkara makanan kenapa kami memakan makanan yang diharamkan Bani Israel karena di dalam Al-Quran dan di dalam hadis pun Nabi Isa itu justru menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan untuk Israel karena sebagai hukuman bagi Israel jadi ada makanan-makanan yang diharamkan Israel terhadap dirinya dan kaumnya dan itu dihalalkan Nabi Isa jadi Nabi Isa saya bicara Nabi Isa ya tidak menghalalkan semua makanan tetapi menghalalkan sebagian makanan dan itu ada bukti tertulis di dalam kitab kami Bro Herdi mungkin silakan Bro Herdi tanggapi kita akan lebih bahas lagi tentang hukum atau aturan yang diajarkan Yesus tepatnya di dalam Matius ayat 6 itu banyak sekali ya tadi Bro Tom dari 5 sampai 7 dari 5 sampai 7 kita akan kupas siapakah yang paling banyak mengikutinya maka itu akan kita buktikan siapakah pengikut Yesus sesungguhnya silakan dilanjut Kores ini mau nambahin aja kita ini sebagai muslim ketika kita bilang mengikuti maka tidak hanya apa yang diucapkan tapi apa juga yang diperbuat maka dari itu ketika Yesus disunat maka kami pun bersunat karena apa yang diperbuat Yesus Insya Allah itu pasti karena ketetapan Allah Azza wa Jalla begitu apa yang diperbuat Yesus ya diperbuat apa artinya berarti Yesus melakukan begitu apa aja yang Yesus lakukan sunat berdoa dengan cara menundukan dahinya ke tanah berdoa dengan cara menengadahkan menengadahkan tangannya gitu loh jadi bukan dikepal ya tangan itu bukan dikepal tapi ditengadahkan gitu loh seperti meminta itu kita lakukan iya menengadah gitu terus ini kadang yang miss dari dari kalian itu gitu jadi ketika ajaran itu hanya yang diucapkan tapi apa yang diperbuat tidak diikuti aneh aneh gitu padahal sejatinya yang namanya mengikuti maka kita melakukan segala sesuatu apa yang kita lihat gitu dengan mata gitu jadi semua ucapkan uang tapi apa yang kita lihat juga lalu kita kupas mengenai matius 5-7 banyak sekali disitu ya larang segala sesuatunya contoh contoh ini contoh yang paling vital puasa yaitu mengenai dalam hal berdoa itu bisa dilihat di matius 6 ayat 5 dan bila kembali jangan berdoa seperti orang munafik mereka suka mengucapkan doanya dengan diri di dalam rumah-rumah ibadat Yesus sudah menetapkan kalau misalnya berdoa berdiri di dalam rumah ibadat itu adalah orang munafik jangan kayak orang munafik berdoa itu harus jangan berdiri berarti apakah yang doanya berdiri tidak kami ada 4 cara duduk yang disunahkan oleh Rasulullah dan ini adalah jangan konsen dengan apa yang diajarkan Yesus berdiri sama sekali baru satu baru satu bro Herdi nanti masih banyak ayat-ayatnya di belakang jadi inilah kita perlu cermati jadi jangan cuma kasihilah kasihilah gak cuma kasihilah gak cuma kasihilah ajaran Yesus itu banyak salah satu contohnya adalah 505 sampai 7 nanti kita akan babat lebih lanjut soal ini Nandi hamba kembalikan pada moderator iya makasih aku boleh menganggapi sedikit aja 3 menit aja dengan siapa ini Penjelis Yonatan Andar oh iya silahkan jadi gini Bang Herdi ini sering terjadi miscommunication gitu kan atau iya aku kerap kali berdebat berdiskusi di J-Media Channel juga terulang lagi dan terulang lagi gitu kan rupanya tadi ada sesuatu yang salah dengar atau mungkin memang kurang didengar begitu kan saya sudah mengatakan bahwa ajaran Nabi SAW atau ajaran semua Nabi itu ajarannya satu tapi syariatnya berbeda-beda itu yang salah dipahami lalu yang kedua adalah saya mengatakan seorang muslim itu adalah orang yang mampu menyelamatkan saudaranya dari gangguan lisan dan tangannya tetapi hadis ini disalahpahami oleh Bro Herdi Bro siapa? Herdi ya nah saya mengatakan demikian adalah terkait ajaran yang dilakukan oleh umat Islam jadi ajaran Nabi Isa itu ada dua hablu minallah hablu minanas kalau hablu minallah hukum yang terutama hablu minanas kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri dan ini yang melakukan siapa? umat Islam sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi saya sampaikan al muslimu man salim al muslimu na min lisan nihi wa yadi seorang muslim itu yang mampu menyelamatkan saudaranya dari gangguan lisan dan tangannya ya harus dicamkan ini jangan salah dengar lagi ya Bro Herdi terima kasih izin menambah sudah kebanyakan dari muslim ya bang sebentar ya bang kita forum kita forum kita kembalikan ke tim Kristen silahkan baik terima kasih bang Handi jadi karena kita berbicara tentang Yesus ya kita akan share screen dulu ya bang Handi silahkan lihat ajaran-ajaran Kristus itu seperti apa ya ini tadi teman-teman sudah menyinggung Bu Riva maupun Bang Kores khutbah di Bukit ini pasal 5 sampai 7 kita akan lihat ya berapa menit ke depan ini untuk kita lihat ajaran Yesus itu seperti apa sih karena memang ini kan tidak ada di Al-Quran jadi sangat baik Injil ini bisa dikabarkan pada forum ini ya ucapan bahagia ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya maka Yesus pun mulai mengajar dan berbicara dan mengajar mereka katanya ini bagus berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerjaan sorga berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan diikut berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dikuaskan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah berbahagialah orang yang bawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah berbahagialah orang yang diandai oleh sebab kebenaran karena mereka yang punya kerajaan sorga Ayat 11 yang perlu kita perhatikan oleh teman-teman muslim Berbagialah kamu jika karena aku Kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat Ayat 12 Bersuka citalah dan bergembiralah Karena upahmu besar di sorga Sebab demikian juga telah dianiaya Nabi-nabi yang sebelum kamu Ini baru Kalau bahasa Arabnya apa itu ya Kalau setelah membaca firman itu ya Maha besar Allah dengan segala firman Kira-kira begitu ya Nah jadi Memang telah dinubuatkan Atau memang konsekuensi sebagai orang Kristen Akan dianiaya Ayat 11 Berbagialah kamu jika karena aku Kamu dicela dan dianiaya Jadi memang Kalau teman-teman muslim ingin disebut mengikut Kristus Setidaknya teman-teman muslim Pernah gak dicela Karena kamu pengikut Yesus gitu kan Gak pernah kan Kalau kamu dilarang ibadah Gak boleh bikin gereja memuji Yesus Atau mau ikut Yesus kan gak pernah Teman-teman Jadi Ini sebenarnya akan saya sampaikan di akhir Cuman Gak apa-apalah di awal Saya sampaikan Jadi di ayat yang kita baca ini pun Sebenarnya Aksirannya atau Sangat banyak yang perlu kita gali ya Termasuk kita disebut Sebagai anak-anak Allah Ya Sedangkan terminologi ini Dalam muslim kan tidak ada ya Nah lalu juga Hal berdoa Ya Hal berdoa juga Yesus ajarkan Apa katanya Kalau kamu berdoa Katalah Bapak kami yang di surga Nah ini Bapak kami pun Terminologi ini pun tidak ada di muslim Gitu ya Nah jadi Sangat banyak sebetulnya Kalau teman-teman hanya Masalah Sujud Masalah fisik Ya itu teman-teman Tadi hanya ngomong masalah fisik saja Teman-teman Sedangkan ajaran Yesus itu Ditekankan adalah Menyembah Tuhan itu Dalam roh dan kebenaran Tidak dibatasi dengan fisik Gerakan fisik Yang maju-mundur Naik-turun dan lain sebagainya Tidak seperti itu teman-teman Nah itu dulu Mungkin dari saya teman-teman Ini masih banyak Ajaran Yesus Yang perlu teman-teman Ketahui Kalau teman-teman Mau mengenal Yesus Ya bacalah Alkitab Pelajari gitu Karena di Al-Quran Teman-teman Gak akan bisa menemukan Itu dari saya Teman-teman Disambung dari yang lain Terima kasih Pak Lukas Ya Saya mau menambahkan aja Barangkali Karena dari awal Tadi saya sudah Membuka narasi Bahwa Saya tidak bisa mengikuti Secara serius Karena apa Karena kita tidak Mendudukkannya Di pada posisi Yang sebenarnya Yaitu Kita harus membedakan dulu Mana yang Isa Mana yang Yesua Karena secara gramatikal Arti nama saja Sudah berbeda Yang satu Namanya Isa Saya tidak memahami Apakah ada arti Spesifik Di dalam Al-Quran Mengenai nama Isa Tersebut Tapi yang satu Bernama Yesua Yesua itu Yang jelas Artinya Di dalam bahasa Ibrani Adalah Juru selamat Makanya di dalam Matius 2 itu Kemudian disamu Ayat di bawahnya Karena dialah Makanya diselamat Jadi Keselamatan itu Karena datang dari Nama itu Sudah Yang berarti Nama secara Primadi Tapi bagaimana Cara memanggilnya Itu yang pertama Yang kedua Mengenai Ajaran Kalau kemudian Mengkomparsi Ajaran yang akan Diikuti Apakah ajaran Isa Atau ajaran Yesua Tentu Ini akan menimbulkan Suatu Sudut pandang Yang berbeda Yang pertama Tadi disinggung Mengenai Sunat Kalau sunat itu Bukanlah ajaran Asli dari Yesua sendiri Itu mengikuti Ajaran dari Abraham Bukan ajaran dari Abraham Karena itu Perjanjian antara Allah dengan Abraham Dan itu Menjadi suatu Ketetapan Selama-lamanya Bagi Semua keturunan Abraham Nah Karena Yesus Adalah orang Yahudi Jadi Yesus Menjadi bagian Di dalam Ajaran Tersebut Dan Yang kedua Adalah Tevilah Ini Menurut saya Merupakan Suatu dasar Fundasi Bagi seorang Kristen Ketika dia Mengakui Imannya Kedalam Kristen Lalu dia Harus Membaktis Dirinya Sama seperti Yesus Dibaktis Itu sebagai Satu contoh Dan apakah Ini termasuk Sebagai sebuah Pengajaran Itu pun tentukan Harus kita kaji Lebih dalam Gitu Ini Pengajaran Atau tidak Dan ini Yang menjadi Suatu pandang yang Berbeda juga Di dalam Islam Karena Tadi Mbak Rifa Sempat menyinggung Bahwa Meskipun Muslim tidak Melakukan Tefilah Tetapi Setidaknya Dalam Muslim Bersentuhan Dengan Air Untuk Mensucikan Diri Mungkin Konsep Pemikirannya Pastilah Berbeda Tujuan 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 Menjadi Suatu Konversi Menjadi Suatu Bentuk Pengakuan Diri Terhadap Iman Jadi Sudah Pandang Yang Berbeda Juga Mana Sebetulnya Yang menjadi Pengajaran Yesus, nah itu yang harus digali lebih dalam sebetulnya, jadi harus dititik berakan ke itu sebetulnya ya, cuman karena waktu yang buat saya agak singkat jadi saya tidak bisa membahas lebih dalam gitu tapi saran saya kepada rekan-rekan yang sedang berdiskusi ini, lebih baik didudukan pada posisi yang sebenarnya tadi yang Bror Herdi singgung mengenai Tevila itu adalah dasar dari pengakuan iman, jadi jika seseorang ingin mengikuti apa yang Yesus lakukan, seseorang ingin mengakui apa yang Yesus akui dia harus melakukan baptis dan mengenai makanan juga makanan itu adalah sebuah bentuk larangan langsung dari Tuhan kepada Moshe jadi makanan yang halal atau kosher itu itu adalah ketetapan dari Tuhan kepada Moshe dan Moshe yang mengajarkan itu kepada semua bangsa Israel dan itu pun menjadi menjadi tuntunan gitu apakah itu bagian dari pengajaran Yesus itu pun kan harus dikaji lebih dalam lagi ini saya rasa seperti itu barangkali pandangan singkat saya mudah-mudahan ini bisa menjadi patokan gitu silahkan dilanjutkan yang lain boleh nambah jangan dulu korum masih di saudara Kristen silahkan oh iya Herdi satu lagi Herdi silahkan masih ada waktu di ruang itu tolong dinaikkan ini penul katanya tadi di ruangan kita oh bisa full ya siapa disana dia di ruang utama bisa full enggak sudah ya bukan ya di ruang utama siapa namanya oke oke Tom oh tolong dibantu admin oke 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 lanjut oh iya kalau gak ada lagi selara Kristen saya kembali ke timurnya saya saya mulai oke oke oh kalau bisa ya pembicaraan nambah lagi maaf ya pembicaraan 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 itu Ustaz Sugi Kores Wura dan Yonatan Nandar silahkan oke silahkan silahkan gak ada dari Kristen kalau biar saya yang apa saya ya oh silahkan oke tadi si siapa ya ngomong bahwa beriman kepada Allah mungkin Anda kurang jeli membacanya ya baiklah kita buka ya di dalam Al-Baqarah ayat 62 ya Al-Baqarah iya berarti bukan salah kalau koru itu dalam bahasa daerah kita itu dusta koru bukan bukan sumpah serapa ya nantilah kita bahas itu sumpah serapa baleo sementara sementara jangan cuman oke jadi saya bacakan ya sungguh sesungguhnya orang yang beriman orang Yahudi orang Nasrani dan orang Sabi'in ya sampai detik ini Yahudi Nasrani Sabi'in masih ada kan siapa saja antara mereka yang beriman kepada Allah Muhammad sini ya dan hari akhir dan melakukan kebajikan mereka mendapat pahala dari Tuhannya jadi dari Tuhannya bukan Allah ya jadi Allah Allah berkata siapa saja yang beriman akan mengatakan pahala dari Tuhannya itu kata Allah sedangkan di sisi lain coba baca ya Ali Imran ayatnya yang ke-18 Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dia loh kok bisa ada Tuhan Sabi'in ada Tuhan Nasrani ada Tuhan Yahudi ini kan sesuatu kekeliruan buat saya ya kan nah lalu di sisi lain ya ingat ya sampai saat ini ada Yahudi ada Nasrani ada Sabi'in ada ya nah kita buka lagi di dalam Ali Imran pas 19 sesungguh agama di sisi Allah ialah Islam tidak ada yang lain ya kan hanya agama Islam loh kok bisa Yahudi Sabi'in Nasrani di sisi Allah artinya ada-ada bentrokan kalimat Allah di dalam Quran di ayat yang lain dan pasal yang lain ya kan di satu sisi Allah menyatakan hanya Islam di sisinya tidak ada agama lain di sisi lain ada Yahudi ada Sabi'in ada Nasrani ya kan di sisi lain pula aku mengatakan tidak ada Tuhan selain dia di sisi lain ada Tuhan ya kan nah ini yang harus kalian pahami sebenarnya bahwa Allah memang kelihatan agak tidak konsisten lalu tadi berbicara tentang Rasul di dalam Quran memang Allah punya Rasul tapi hanya satu ya yaitu Muhammad tetapi di dalam Quran juga menarasikan bahwa Isa memiliki Rasul bahkan di dalam Alkitab tertulis 12 muridnya itu ada Rasul kita buka ya di dalam surah entah ya mungkin kawan-kawan banget juga ya bahwa Isa di dalam Quran punya Rasul Yasin ya Yasin 14 ya lanjut-lanjut ya 172 ya eh sorry salah salah kayaknya kes 58 ayat 21 nah Allah telah menetapkan aku dan Rasul Rasul ku pasti menang ya ini sinkron dengan penyataan ini dengan ayat Alkitab bahwa Yesus punya Rasul dan Rasulnya ada 12 nah kalau Allah kalau Rasul itu hanya hanya Allah yang punya lalu kenapa punya Rasul juga di dalam Quran artinya bahwa jangan dulu dibantai bro ya artinya ha ini lanjutkan cuman waktunya kelamaan santai santai bro jadi kita lanjutkan lagi kenapa Allah mengatakan bahwa ada Tuhan yang lain sedangkan di surah yang lain di Quran yang lain dia mengatakan hanya dia lah Tuhan tidak ada yang lain tetapi ada Tuhan Sabi'in ingat ya Tuhan Sabi'in Tuhan Yahudi Tuhan Nasrani beda loh ya jadi ada tiga Tuhan yang yang direstui oleh Allah SWT dan itu ini sebentar sebentar saya fotonya kayaknya ini udah melebar ini kan ajaran Yesus ini bahas iya ini tentang Yesus santai aman-man kehandle kehandle biarkan aja bang bang nanti endingnya Tuhannya Allah ada Yesus bro bentar santai oke silahkan oke jadi kita baca lagi ya di dalam surah 19 kita lihat disitu Allah diperintahkan oleh Tuhannya nah mungkin disini dalam kurungnya agak keliru ya karena tidak ada kata malaikat malak atau jibril tidak ada dan kami dan tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhan jadi Allah disini di dalam kondisi ini Allah diperintah oleh Tuhannya ya kan nah dimana lagi bahwa Allah itu diperintah oleh Tuhannya ayo kita buka lagi ya di dalam surah sebentar ini ini melebar satu satu aja yang satu aja jangan jangan melebar itu melebar saya moderator ini Rd anda kutip yang berkaitan dengan USA gitu loh iya iya kami juga jawab ini nanti bingung iya jadi tolong kan anda kan mengerti bahasa Indonesia bro Rd kan topiknya ada tadi kalau kejauhan kayak gini yang mana yang mau dijawab udah anda diam dulu apa itu dukkan tadi oke oke silahkan anda anda udah pakai 10 menit gitu loh ya oke balik ke muslim oke diam dulu bang jadi begini sepertinya Bung Erdi ini tidak mendengarkan apa yang saya jawab tadi ya sungguh telah tahu orang yang menuhankan Isa saya sebenarnya sudah cukup tidak perlu lagi cari dalil-dalil bahwa orang Nasrani orang Yahudi orang Tabi itu masuk surga ya itu kalau anda mengambil dalil itu itu anda terlalu jauh ngawurnya nah orang-orang ini ini kapan berlakunya berlakunya sebelum diutusnya Nabi Muhammad karena setelah diutusnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad mengatakan sungguh akan masuk neraka orang Yahudi dan orang Kristen orang Rani ketika dia mendengar dengan agama yang aku diutus tidak mengikutinya ayat Al-Quran juga sangat jelas mengatakan tidak aku pandang beragama sejapun kecuali beragama Islam jadi ayat itu sudah sudah tidak berlaku lagi dengan datangnya Islam Kristen masuk surga dari mana enggak ada ayat Al-Quran yang mengatakan karena telah diponis oleh Allah lakot ke parola jinakolu diponis juga lakot ke parola jinakolu jadi Al-Quran tidak ada ayatnya yang bisa mendukung ketuhanan Kristen yang menahankan Yesus ayat-ayat yang berbicara tentang surga itu itu adalah ayat-ayat sebelum diutusnya Nabi Muhammad mereka itu tidak khawatir pada waktu itu tapi setelah datangnya Islam datangnya Nabi Muhammad itu tidak berlaku lagi mereka mereka harus tutup Nabi Muhammad bagaimana sabda Rasulullah itu dan diperkuat oleh Al-Quran sama tidak dipandang beragama sedikit konsen beragama Islam karena hanya agama Islam yang diridui Allah inna dina inda lah il Islam titik sudah kemudian saya menanggapi pernyataan Pak Siapa tadi ya Matius 5 itu saya setuju sekali kenapa saya mengomentari hal itu ya di dalam Matius 5 itu tadi karena saya melihat begini orang-orang Kristen itu berprinsip bahwa kebaikan tidak membawa mereka kepada surga nah ayat-ayat ini setelah dibaca tadi saya tidak menemukan sedikit surga menurut Yesus adalah percaya dia menepis dosa manusia tapi justru ayat-ayat ini ini Yesus menganjurkan untuk berbuat baik maka Yesus pun mulai berbicara mengajar mereka katanya berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga benar karena Yesus pernah berkata kepada orang kaya itu dalam rukas 18 ayat 18 guru yang baik perbuatan apa yang aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang ketat Yesus disitu mengapa kamu berkata baik sesungguhnya baik itu hanya alasan kalau engkau ingin mendapatkan ke surga atau mendapatkan hidup yang kalda Yesus tentu engkau mengetahui segala salah jangan berzinah jangan membunuh jangan mencuri jangan mengutapkan saksi dusta dengan apa hormatilah orang ayahmu dan ibu kemudian dijawab oleh orang ayah itu hari itu sudah akukan sejak masa muda dijawab oleh Yesus kalau begitu kurang satu jual hartamu kasihkan maka kamu akan mendapatkan harta di surga dan selain nah kalau kita lihat apa yang diajarkan Yesus ataupun mati atau lukas 18 maka kami muslim percaya bahwa dengan perbuatan baik itulah ya kita diajarkan dengan perbuatan baik itu kita akan mendapatkan surga demi masa sesungguhnya sebagian besar manusia itu dalam keadaan kecuali yang beriman ya ila ladina amanu waamilu soli hati beramal soleh berbuat baik kemudian waamilu soli hati watawa sobil haq menyampaikan kebenaran berda'wah watawa sobi sober kemudian setelah kita melakukan itu yang empat adalah kita bertambah dan ternyata memang benar untuk mendapatkan surga menurut Yesus pertama adalah beriman inilah hidup yang kekal itu yaitu mereka mengakui bahwa Allah satu-satu Allah yang benar dan Yesus Kristus yang di Yohanes 17 ayat 3 muslim yang jalankan kita percaya beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus hanyalah orang Rasul saja kemudian kita beramal baik bersedekah untuk mendapatkan surga itulah yang dilakukan muslim sementara orang Kristen tidak untuk mendapatkan surga bagi Kristen percaya Yesus salib untuk menepas dosa manusia hanya itu yang diajarkan Paulus orang Kristen tidak lagi dikenai dikenai hukum-hukum Taurat karena menurut orang Kristen seperti yang tertulis di dalam Efesius 2 15 dengan matinya Yesus di tiang salib hukum Taurat dan segala ketetapannya tidak dilenyapkan tapi menurut Yesus demikian di dalam Efesius 5 ya apabila kehidupan agama tidak lebih benar daripada kehidupan orang Fariji dan Taurat maka kamu tidak akan menduduk di sini Yesus masih menekankan pelaksanaan hukum Taurat bahkan kalau di dalam mati 23 ayat 2 itu Yesus menyuruh muridnya pergi kepada orang Fariji menyuruh pergi kepada orang Fariji dan ahli Taurat ikuti segala apa yang di tapi jangan apa yang diperkuat karena ahli orang apa ahli Taurat dan orang Fariji itu hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan nah Kristen berdasarkan Galatia 5 hukum Taurat sudah dihapus dengan matinya Yesus di tiang salib mereka sudah dimerka dengan demikian kalau kita lihat baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan Al-Quran Muslim lah pengikut Yesus silahkan nyalain saya mau fokus di itu di surah Al-Bakar 62 yang di si Herdi bacanya itu kayaknya gak tau ya kenapa kok susah banget memahami mungkin karena Herdi gak sunat jadi memang ya Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang-orang yang suci itu ada di dalam surah Al-Wakiyah memang maha benar Allah dengan segala firmannya maka orang-orang yang tidak bersuci itu akan sulit memahami Al-Quran padahal sangat mudah kita baca lagi ya di surah Al-Bakar 62 tadi kita baca terjemahannya saja nah sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in siapa saja diantara mereka yang beriman kepada Allah nah saya gak tau kenapa dihilangkan beriman kepada Allahnya oleh Herdi ya dan hari akhir dan melakukan kebaikan jelas-jelas disini kata Allah beriman kepada Allah nah hari akhir dan melakukan kebaikan mereka mendapat pahala dari Tuhannya siapa Tuhannya ya Allah lah kan mereka beriman kepada Allah kok hal gitu aja sulit banget memahaminya nah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati ini ayat ini itu berkataan turun ketika ada sahabat Rasulullah yang bertanya tentang sahabat-sahabat mereka yang dahulah Yahudi Nasrani istilahnya yang ketab Taurat pegang kitab Injil itu gimana ceritanya nah pertamanya lalu turunlah ayat ini jadi orang Yahudi ini atau Hud dalam perspektif perkataan Nabi Musa adalah orang-orang yang bertaubat dari kalangan orang Yahudi ini mereka berpegang teguh kepada kitab Taurat tidak melenceng belajaran Nabi Musa mereka masuk surga dan tidak ada ketenangan nantinya gitu juga deh Nasrani Nasrani ini adalah orang-orang Isa dari Nazaret Nasra nah inilah yang masuk yang aman yang tenang hatinya karena dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Isa siapa mereka termasuk salah satunya adalah Hawaryun yang berkata kami saksikanlah ya Allah kami muslimun nah orang-orang ini yang disebut dimensiun oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan Kristen mohon maaf karena Nabi Isa saya rasa tidak mengenal Kristen kan Kristus itu bahasa Yunani sementara Nabi Isa menurut kesepakatan orang-orang Kristen sendiri dari kalangan intelektual Kristen sendiri mengatakan Nabi Isa bahasa ini bahkan berbahasa Aram jadi kalau Kristus itu saya rasa kalau turun Nabi Isa nanti dia akan kaget Kristus apaan gitu loh orang-orang orang-orang gak kenal Kristus Kristen kan bahasa Yunani bukan bahasa Kampung Dia gitu kan nah jadi satu yang itu Herdi Herdi terlalu susah banget memahami Al-Quran yang padahal ya mohon maaf ya sekalang anak ibtidai dari kami itu anak SD Herdi hanya paham dengan ayat itu ya wajar lah Herdi kan gak disunan gak bersuci bukan muslim ya wajar nah satu lagi Herdi membawa subhan bahwa tadi katanya Tuhan itu berapa kepada Tuhan lain ayat Surah Meriam tadi kalau gak salah di bawah ya ya ampun Herdi kalau baca ayat itu dari atas baca selanjutnya ke bawah dan lagi pula kami bukan umat terjemahan doang Herdi kami punya tafsirannya kami juga punya asbabun-nudulnya dan tidak ada Tuhan kami minta perintah dari Tuhan lain gak seperti Yesus yang dapat order atau perintah dari Bapak kemudian menyampaikannya kepada muridnya tapi dia tetap Tuhan bukan begitu Herdi jangan sama-samain kalau Yesus kan jelas berkata segala firman yang kau berikan telah kusampaikan mereka eh masa firman jelma dapat firman lagi kan gitu jangan sama-samain dong Herdi katanya beda gimana sih lanjut yang lain ini yang pertama sebelum kita ke Herdi Herdi ini dessert tadi tuh ada yang ngomong tadi kayaknya bro Jose kita ini suka dibikin susah gara-gara kita pengikut Yesus apakah Islam juga suka dibikin susah gara-gara pengikut Yesus sebentar sebentar teritung gak cabang Melayu kita mesti pahami dulu ketika kalian mendapatkan segala masalah itu lebih kepada karena kalian dianggap menyembah manusia gitu sebenarnya bukan karena dianggap kalian mengikuti Yesus karena kalau misalnya kalian sejati yang mengikuti Yesus gak ada masalah karena Islam pun mengikuti Yesus kan gitu gitu loh itulah selalu jadi di itu loh gitu pasalahnya bukan bukan karena pengikut Yesus tapi karena penyembah Yesus masalahnya disitu masalahnya disitu jangan diputer karena kalian mengikuti Yesus enggak enggak gue yakin orang-orang yang bilang kalian itu di seluruh dunia itu gara-gara penyembah Yesus nah itu problem pertama yang mesti kita terima kenyataannya kita terima kenyataannya ya lalu yang kedua tadi terus terus ada tadi satu orang lagi karena kita ada yang bilang tadi tahu Isa itu siapa karena yang kita kenal itu adalah Yesus di Biblos yang L-A-I tertulis Yesus atau Yesus kalau sama-sama menggunakan nama transliterasi jangan so gitu aja sih gue karena kalau dalam Arabik itu Isa ada juga Yasu Aramaik nanti ada Isho nah terus kalau misalnya di Yunani Yesus itu semua derajatnya sama nama transliterasi gak ada masalah jadi jangan sok-sokan gak kenal sama Yesus atau Isa jangan sok-sokan kesana kita disini kita muslim disini kita sangat kita ini ahli dalam linguistik dan historikal agama kami sendiri bahkan agama kalian gitu jadi jangan sok-sokan bilang bahwa Yesus dalam L-A-I itu adalah nama original itu yang mesti dipahami Isa dan Yesus sama derajatnya nama transliterasi yang diambil dari Yesua gak ada masalah terus yang ke sekarang kita lanjut ke Herdi Allah ya ini kenapa mengakui ada Tuhan-Tuhannya Yahudi Tuhan-Tuhannya Sabiin dan Tuhan-Tuhannya Nasrkani gini loh Herdi lu tuh karena ini ini adalah satu sinu dari Tritubang yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan padahal Allah itu adalah semua agama di dalam Arabi kenapa kalian beda sendiri ayah udah pake kenapa kalian beda sendiri kenapa Herdi beda sendiri coba Syabi'in Yahudi Nasrani satu lagi Islam itu menyembah Allah di Arabi sana gak ada masalah kenapa Herdi bisa oh ini Tuhan beda-beda ya karena Tritubang Melayu ini terbelakangan dalam sejarah dan linguistik terima kenyataannya Herdi jangan takiyah depan gue itu yang pertama lalu kemudian belum dua lagi lalu kemudian ada mengenai kenapa Tuhan-Tuhan yang diakui poin pertama Allahnya sama kalau di Arabi sana Allahnya sama termaktub dalam kamus Kristen Ortodok dan Kristen Kartolik bahwa Allah adalah nama dari zat yang maha pencipta itu termaktub ya kemarin udah gue kasih datanya jadi kalau mau minta lagi nanti gue kasih lagi terus yang kedua yang poin kedua adalah kalau misalnya Tuhan-Tuhan ada yang diakui sebenarnya Tuhan ini kan jabatannya ilah kalau dalam Arabi ilah-ilah itu ya berhala atau manusia yang dituhankan ini diakui ada gitu ada tapi ilah al-ilah yang paling benar adalah Allah Azza wa Jalla begitu konsepnya Herdi jadi kalau misalnya ada ilah-ilah berhala ya kita apa namanya kita ya menerima aja kita maklumi oh ini kufar kan gitu lalu kemudian kalau misalnya ada ilah-ilah yang diakui selain Joseph Hafe itu malah termaktumnya di perjanjian lama dan juga perjanjian baru di perjanjian baru itu roh Pitona ruah Pitona atau apa penjaga ini penjaga penjaganya Apollo itu diakui adanya hidup di perjanjian baru itu karena siapa Petro itu mengusir Pitona diakui itu ada di perjanjian baru maka dari itu perjanjian baru masih mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain dari Yunani yang bersandingan dengan Tuhan Yesus Lu ini lima kenyataannya bahkan di Lauconia Laucania kisah itu Sautarsus eh bukan kalau gak salah Sautarsus dan temer-teman lagi siapa itu diakui sebagai Hermes eh gak diakui sebagai dewa dewa turun yang merupai manusia sama gak konsepnya sama Yesus sama persis jadi kelakuan kalian di tahun 2021 itu sama persis dengan Yunani purba di tahun satu sana lima kenyataan itu jangan takia terus kemudian kata Sula kita juga Rasul iya LAE itu kan memperkosa definisi-definisi yang dimiliki oleh Islam Biblos kalian di alam berapa coba yang paling 19 1985 Van Smith Dick Al-Quran kami tahun 600 manuskripnya ada tahun 600 eh tahun 600 sebentar sebentar tahun 600 ya ya tahun 600 tahun 700an itu ada manuskripnya Rasul kami dulu yang pakai bukan kalian jangan takia lagi disini mau tuan-tuan mau tuan-tuan manuskrip ayo bawa manuskrip tertua kalian di Biblos yang Arabik gak akan ada bahkan itu apa namanya Biblos kalian paling tua tuh tahun 825 825 ya itu 1800 kodex sinaitikus ya yang Arabik yang Arabik 825 825 nah jadi apa namanya udahlah jadi jangan memberikan syubhad sesuatu isu atau gosip di depan muslim kita bawa yang dalil-dalil aja jangan bawa-bawa kelinguistik atau historika Herdi kena-kena ini kena-kena kubur dikubur sobat kalian gitu loh ya silahkan Bang Handi udah oke dari muslim oke dari muslim sudah ya jadi saya mau bikin suasana agak panas aja di Bang Kores nih oke betaki ya besol gue sama Herdi sebentar kita beri yang sebentar aku share kering dulu ya jadi 4 orang dari sana langsung bro ya mau nambah juga gak apa-apa silahkan gak apa-apa nambah aja nanti gantian aja padahal bro karena soalnya begini sebentar sebentar dulu karena ini tadi Herdi melebar ini beberapa ayat harus dijawab Herdi melebar banget gitu karena tidak dibiarkan bicara bro begini ya aku dulu aku dulu ya silahkan ya habis ini saya kembali ke topik oke ya jadi begini tadi sudah dijelaskan bahwa memang umat islam bukan umat islam ya umat yahudi umat umat nabi islam itu pasti masuk sorga yang mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkannya bukan orang kristian lah ya tetapi yang mengikuti nabi islam itu hawaryun dan para pengikut setianya nah saudaraku jadi umatnya kristian ini atau bukan umat kristian sih nabi-nabi sebelum islam ini nabi-nabi sebelum nabi Muhammad diutus hanya untuk kaumnya saja yang pertama itu lalu yang kedua adalah ya ketika nabi islam mengatakan di dalam surat as-sab ayat ke-6 waiduqala isa waiduqala isa benu mariam ya bani ro'ilah ini rasulullah ilaikum ini rasulullah ilaikum musaddi kalima baina ya da'iyat ha'urati wabubashiram birasuli ya'at minum ismu ahmad maka ketelah setelah ahmad setelah muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir maka sudah tidak berlaku lagi ajaran nabi isa alaih salam hanya muhammad ajaran yang harus diikuti oleh karenanya rasulullah bersabda barang siapa di kalangan umat ini yang mendengar tentang aku nama aku disebut ajaranku digaungkan ya baik itu yahudi maupun kristen yang mendengar tentang aku kemudian maka ketika mereka tidak beriman kepada muhammad rasulullah kepada al-quran kitabullah konsekuensinya hanya satu bukan dua yaitu dahulah nar mereka pasti masuk merah ke jahannam sampai kapan poli di rafiha dan kita akan melihat di dalam kisah parah rasul 16 ayat ke 6 sampai ke 7 mereka melintasi tanah frigia dan tanah galatia karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan injil di asia nah dari sini saja kita tahu bahwa para nabi sebelum muhammad diutus hanya untuk kaumnya tertentu saja bahkan disini sebutkan ruaha kodes atau roh kudus ayat takal lamu di kalimat fi asia ya mencegah melarang untuk mengajarkan injil kepada orang asia kenapa karena injil torah itu khusus untuk bani israel orang-orang yahudi bukan orang indonesia bukan orang malaysia bukan orang singapore hongkong arab saudi tiongkok dan lain sebagainya bukan nah dari sini kita bisa melihat bahwa pengikut nabi isa alaih islam adalah yaitu mereka yang mengikuti muhammad sallallahu alaihi wassalam karena fatwa akhir dari nabi isa alaih islam kalau melihat injil-injil afukrifah ya kalau kalian ingin selamat kalau kalian ingin menemukan jalan kebenaran dan hidup maka harus mengikuti jalan rasulullah isa alaih islam kembali kepada pembahasan kita jangan melebar kemana-mana kita fokuskan siapa sih sebenarnya diantara kristen dan islam ini yang benar-benar menjadi pengikut isa alaih islam sebagaimana yang tadi saya jabarkan di opening statement bahwa kalau kita mau mengidentifikasi siapa yang menjadi pengikut yes wah masyia atau bukan menjadi pengikutnya itu dari melihat ajaran yang dibawanya ajaran yang diimplikasikan diaplikasikan di dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari dan tadi sudah dijabarkan bahwa oleh teman-teman bahwa kita terbukti umat islam yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa alaih islam jadi saya harap diskusi ini kembali ke pada pembahasan kita jangan terpancing untuk membahas hal yang lainnya karena kenapa jaka sembung bahwa golok gak nyambung lanjutkan selanjutnya jadi tetap kondusif bahas tentang hal ini saja jangan melebar kemana-mana baik terima kasih saya moderator ya jadi sebentar bang bang sebelum masuk sebelum masuk ke moderasi ini air kalau misalnya out of topic lo nanti duel sama gue di ruang berbeda aja oke nanti saya lurusan oke baik jadi pembicaraan atau argumentasi air di dalam beberapa ayat tadi itu udah dijawab dan ditutup kembali ke topik yang telah disepakati bersama adalah siapakah yang sebenarnya mengikuti ajaran Yesus jadi gak perlu lagi berbicara Tuhan siapa Tuhan siapa Tuhan siapa dan seterusnya kembali aja paparkan ajaran Yesus yang anda lakukan untuk tim Kristen begitu juga muslim paparan seperti apa begitu mudah-mudahan dipahami silahkan forum saya kembalikan ke tim Kristen kalau melebar saya silahkan terima kasih Pak Lukas mau duluan oke kalau belum saya dulu ya ya jadi kita kembali ke topiknya jadi teman-teman kan tadi kan hanya milih-milih yang kira gampang dilakukan sejujurnya kan ini itu yang gampang teman-teman sebagai tapi ajaran-ajar Yesus yang utama misalnya jangan bercerai seperti itu kan tapi teman-teman muslim walaupun Kristen ada yang bukan itu tetapi di rekan muslim itu kita itu udah lumrah dan bahkan dianjurkan daripada ribut-ribut kan begitu nah itu kan ajaran yang sulit sebetulnya cuman teman muslim ya pengen gampangnya aja yang enaknya doa lalu tadi si Fores itu bilang kami di aneh karena menyembah Yesus ya memang begitu bro emang Tuhan Yesus harus ditembah ayatnya ada saya akan share biar para nezitism juga melihat ayatnya teman-temanku saya share screen jadi teman-teman disini katakan Yesus katakan ini kamu akan dikucilkan kamu akan dikucilkan bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah gitu kan kita tahu bom-bom bunuh diri jangan berteriak Allah akbar bom gitu kan seperti teman-temannya ini sudah sesuai dengan nubuat Yesus dimana di ledakan bom itu kan bukan di masjid kan tapi di gereja memang ada ledakan-ledakan juga di masjid ya yang di luar negeri atau dimana tapi dalam hal ini kita lihat di sekitar kita bahwa memang kita menanggung menanggung apa namanya namus itu di dalam bagian lain Yesus katakan aku guru dibeginikan apalagi kalian muridnya kan nah kenapa kenapa mereka itu melakukan ini karena ya tiga dikatakan mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku ya jadi mereka hanya kenal kulitnya mungkin tau kulitnya dong tidak tau jadi kembali lagi tadi saya di awal juga katakan bahwa Yesus itu mengaku dirinya sebagai anak Allah dan di Islam tidak ada seperti itu nah dimana kita tahu bahwa Yesus anak Allah justru teman-teman yang muslim biar tahu Yesus itu seorang yang baik kan melakukan mujizat mengajar tadi kita lihat pengajarannya begitu baik tapi kenapa masih dibenci juga gitu hukuman yang setimpal dengan kenapa Yesus dihukum dengan hukuman mati ya karena dia mengaku sebagai anak Allah itu jawabannya jadi kembali lagi kalau teman-teman ingin mengenal Yesus yang benar itu Isa al-Mas yang benar itu ya harus bacanya di Alkitab ya karena kalau dibaca di Al-Quran mungkin hanya 1 ayat 2 ayat 10 ayat 11 ayat atau 15 ayat itu kan kalau di Alkitab itu sejak kejadian ya sampai wahyu itu semua berbicara tentang Yesus saudara-saudara saya ya karena memang inti sari ya inti sari ajaran dari ya seluruhnya adalah dalam diri Yesus nah jadi tidak benar tidak benar bahwa tadi disampaikan oleh Torres bahwa karena kita menuhankan Yesus kita dibenci ya memang karena begitu karena benar Tuhan kita percaya bahwa Yesus itu mati bangkit naik ke sorga menjadi pengantara kami menebus dosa kami emang gak itu emang itu karena itu kami dibenci ya di dalam Matius juga saya kandung juga Matius 10 ayat 22 dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena maku jadi memang pertama kekristenan itu muncul itu orang Kristen dikejar-kejar bro oleh pemerintahan Romawi kan ya ini semua ya ayat 24 seorang murid tidak lebih dari gurunya yang saya tadi sampaikan tapi jangan lupa ada ayat janji Tuhan Yesus setiap orang yang mengakui aku di depan manusia aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga tetapi barang siapa menyangkal aku depan manusia aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga jadi kembali lagi terminologi pengucawan Bapak dan bagianya itu adanya Yesus yang mengajarkan tapi kenapa teman-teman tidak mengakuinya bahkan menghilangkannya padahal konsep Bapak dan anak inilah yang dibawa oleh Yesus itu yang paling penting salah satunya ajaran Tuhan Yesus lalu tadi Bro Sugi ya Bro Sugi mengatakan di Lukas 18 saya akan buka kita semua ya disini kan ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya ini perhatikan guru yang baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup engkau jawab Yesus mengapa kau katakan aku baik tak seorang pun yang baik selain daripada Allah disini ayat ini jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah saudara ya ketika orang bertanya guru yang baik lalu padahal pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan tapi Yesus menggarisbawahi kenapa kau mengatakan aku baik tak seorang pun yang baik selain dari Allah dia ingin menunjukkan Yesus baik dan Yesus adalah Allah kalau Yesus tidak menerima disebut baik dia akan bilang jangan katakan saya baik tetapi tidak Yesus katakan mengapa kau katakan baik supaya dia bisa memasukkan premis berikutnya tak seorang pun yang baik bisa baru Yesus bisa dibaca ulang ayat ini ya jadi ayat 18 kan ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya guru yang baik ya kan pertanyaannya baru menyusul berikutnya kan lamun yang menarik adalah Yesus menggarisi jangan dipotong-potong bro coba dibaca yang betul sehingga itu anda maknakan Yesus adalah Allah itu bagaimana coba dibaca kita baca ulangi oke ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya guru yang baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal lalu jawab Yesus apa mengapa kau katakan aku baik tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja itu kan ya kalau Yesus menolak dikatakan baik dia akan bilang jangan katakan aku baik tidak lagi pula penekanan pertanyaan orang itu adalah apa bagaimana cara memperoleh hidup langkah tetapi tidak Yesus menggatohi menekankan dulu perkataan yang pertama tadi guru yang baik lalu disitu Yesus garis bawahi dan tekankan tak seorang pun yang baik selain daripada Allah dengan kata lain karena Yesus adalah baik dan tiada yang baik selain Allah Yesus adalah Allah jadi di dalam Alkitab itu banyak clue yang itu bertebaran dimana-mana untuk menunjukkan kealahan Yesus cuman bisa lewat teman-teman kalau tidak melihat gamernya melihat kata-katanya di situ jadi Prosugi nanti boleh kalau mau ditentang silahkan tapi memang ya silahkan karena sebagai guru Yesus itu kan sangat paham bagaimana mengarahkan murid atau pendengarnya kepada poin-poin yang penting makanya Yesus katakan sempatkan untuk bukan pertanyaannya yang langsung dijawab tetapi apa yang sudah dia ngerti dulu gimana bro sorry sorry saya ada teman sorry lalu ketiga Bu Riva katakan Yesus tidak mengenal Kristen nah itu sebetulnya sangat-sangat pernyataan yang klasik ataupun pernyataan yang bodoh dari dulu siapa yang menulis itu ya atau yang pertama memperkenalkan bahasa ini Yesus tidak mengenal Kristen itu sebetulnya pembodohan ya gitu ya karena tentunya Yesus itu masa sekarang setiap orang harus perbahasa Ibrani ya teman-teman saya perhatikan seminggu terakhir ini menekankan kita Kristen umat terjumlahan dan sebagainya gitu padahal pesan Yesus kan kelas ini kembali lagi ajaran Yesus ya teman-teman untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa bagaimana memberitakannya supaya sampai dengan baik tentu dengan bahasa yang bisa diterima gitu loh jadi itu adalah kelebihan kami tetapi kalau teman-teman karena itu kelebihan kami kalian tekankan itu kekurangan kami sebetulnya itu kelebihan kami ya karena Injil seharusnya bisa diterima diakses oleh semua bangsa di dunia ini itu sebabnya orang-orang yang diberi talenta untuk menerjemahkan pengertian linguistik dan lain sebagainya mereka yang diberikan talenta oleh Tuhan untuk menerjemahkannya kepada kita semua jadi kalau Tuhan itu ingin membuat mudah tetapi kalau iblis itu ingin membuat usah itu seolah-olah itu tutupi kebenaran itu tidak demikian saudara jadi Tuhan itu bekerja dengan luar biasa dan kalau tidak demikian misalnya Injil tidak tersebar dan dunia masih dalam kegelapan jadi kalau orang yang tidak mau menerima Injil Injil itu apa Yesus Kristus ya Injil itu Yesus Kristus setelah mati menembus kita itu yang paling penting itu dulu dari saya teman-teman silakan saya ini Kristen baru satu mungkin dua lagi silakan oke sebentar Pak Erdi kalau melebar saya seriut ya kalau melebar ya fokus ke ajaran Yesus ya ya saya kan menjawab apa yang diperkalkan apa harus saya diam atau tidak jawab gimana ya kalau kalau mau melebar lebih saya miot iya saya menjawab apa yang diperkalkan oke anda sudah menduk pertama sudah dijawab muslim selesai saya akan fokus ke ajaran Yesus paham bahasa Indonesia oke oke fokus pada teman fokus pada teman ya saya luruskan dulu tadi soal si siapa yang mirip mengatakan ya ini kan ada ke ajaran Yesus ke ajaran Yesus bentar Bang Handi gue bantu Herdi Herdi coba tunjukin Islam yang gak sesuai sama ajaran Yesus apa gitu kesana aja langsung ya itu aja sebenarnya jadi begini sedikit saja tadi Miripa mengatakan orang yang beriman kepada Allah Yahudi Nasrani beriman saya mute saya mute melebar gitu loh silahkan bro jose dilanjut saya moderator saya mute saya bertanggung jawab oke bro jose dilanjut oke saya lanjut ya jadi tadi kawan-kawan sisley yang mengatakan bahwa dimana Yesus anda anda belum baca ya saya heran dengan kawan-kawan paganisme cabang-cabang Arab ya di dalam Quran itu ada tertulis anda harus menyembah Isa ya kan oke saya buka ya sebentar santai bro itu ajaran Yesus menurut mereka kan kalau ini masih topik silahkan silahkan kalau ini masih topiknya gak apa-apa jadi kita buka di dalam surah Anissa ayat 172 ya kawan-kawan paganisme cabang-cabang Arab anda diharuskan menyembah Isa ya nih almasi sama sekali tidak enggan menjadi hamba dan begitu pura palamaikat terdekat dan barang siapa yang enggan menyembahnya ya dan menyembongkan dirimah ke Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya jadi kawan-kawan ya paganisme cabang-cabang Arab anda diharuskan yang betul atau baca aja salah sebentar saya nanti dikoreksinya di waktunya muslim ifan vilah iya kalau saya ngomong sebentar dulu semua bro anda gak baca gak bener bacanya gak bener saya mau baca ulang gak apa-apa silahkan anda hanya boleh saya tidak bisa menjawab kan lucu kalian ini silahkan dibaca ulang biar jelas beri saya waktu bro Al-Mita ayat berapa coba Al-Mita itu bukan Al-Mahidah Ferdi dia baca ulang aja silahkan jadi disuruh untuk mengibadati Isra dengar tuh kawan-kawan mana disitu ayatnya disuruh sebentar nanti bisa sugi saya mau luruskan dulu ini ini kalau Islam kenapa setiap saya ngomong selalu dikotong karena anda tidak baca dengan bener atau gimana saya minta saya moderator saya minta anda baca aja baca dengan baik terjemahannya waktu kalian bro gue yang bacain ya Herdi ya ya dibacakan biar jelas kamu salah baca Herdi almasi sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyembahnya disini siapa maka almasi lah dan barang siap oke oke udah 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 ditangkap silahkan bro Herdi lanjut ya jangan dipotong bro kalian ini gimana ya silahkan oke saya akan menjawab apa yang kalian tuduhkan tadi siapa yang menuduh bahwa saya yang membaca Quran itu harus orang-orang suci wah ini kawan-kawan sebentar kembali ke topik gak bisa kembali ke topik itu 172 172 tadi siapa anda itu gak bisa dihalo bro Herdi saya kan udah moderator saya mengatakan anda udah mengeluarkan beberapa ayat sudah dijawab oleh orang lain semua tim muslim sekarang kembali ke topik ngerti gak sih bahasa Indonesia topik jangan-jangan kamu gak ngerti topiknya baru masuk Herdi nah iya anda sendiri saya tidak tahu diskusi bro udah lah saya kan mau menjawab apa yang saya gak diskusi saya moderator saya meluruskan karena gak mampu menjaga kembali ketika kawan anda sudah keluar topik anda ingatkan bukan hanya saya yang anda ingatkan keluar topik siapa ya loh tadi siapa yang mengatakan bahwa hanya orang-orang suci yang bisa membaca Quran saya luruskan itu kenapa bisa keluar kata-kata kayak gitu nah iya saya luruskan kenapa bisa keluar kata-kata kayak gitu karena kalian ini itu udah di luar luar topik yaudahlah kalian aja yaudahlah mending kamu ya mending kamu diem kamu gak bisa di luar ya keluar aja keluar jangan masuk sini lagi lah oke mending kamu keluar keluar sana gitu coba bro Jesse sebentar saya beri forum ke bro Jesse gimana anda menilai seperti ya kak silahkan saya juga udah malam banget udah ngantuk tadi habis imunisasi enggak saya minta bro Jesse menilai seperti apa enggak saya gak berhak untuk itu saya betul udah dipaksin tadi jadi agak lelah sebetulnya oke waktu yang malam oke saya juga pamit semua thank you selamat malam bro Jesse sampai ketemu oke enak ketemu di luar mantap 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 ya silahkan teman-teman muslim untuk menjaga semuanya itu gitu kita tutup ya ambah dulu nanti Statsuge Statsuge kan bawa ini ambah lebih ke ya tadi thank you lah bro Jesse akhirnya bro Jesse ini juga sih tadi kan dia kan ngomongnya kita disisa karena pengikut Yesus terus sama reksi bukan kalian disiksa itu karena kalian penyembah Yesus akhirnya ngaku iya itulah bener emang katanya gitu jangan tak kia depan muslim itu misalnya disisa karena penyembah jangan bilang pengikut pengikut dan penyembah beda itu pertama terus yang kedua mau tunjukin ayat kenapa kita penyembah Yesus ya karena ada ayatnya yang ditulikin malah para penyiksa ini menganggap bahwa dirinya adalah berbakti kepada Allah beda topik beda topik gak nyamu gak ada ayat Yesus Tuhan itu memang gak ada dari dulu gak pernah ada gak tau tapi terjemahan 2015 Anissa 172 itu Anissa 172 terus kemudian oke bro Jose bilang apa malah dia bilang itu Yesus itu guru bukannya nunjukin ayat Yesus Tuhan dia malah ngaku Yesus guru bagus lah kalau guru ngapain disembah guru tuh gak pernah dicium kaki suntangan guru itu suntangan bukan ibadah lalu kemudian bacalah Alkitab bacalah Alkitab lah kami para ahli perbandingan agama ini kalau misalnya memajari Alkitab gak akan kuat akhidakam gitu gak akan akhidakam bahwa dalam biblos kalian itu tauhid sangat kuat bisa termatum bahasa utasus pun membedakan antara Allah dan Tuhan Yesus membedakan 1 Korintus 8 ayat 6 kemudian soal memberitakan Injil iya kami memberitakan Injil terutama Yohanes 17 ayat 3 terutama 1 Korintus 8 ayat 6 terutama kisah palsul enggak terutama ayat 14 di mana Allah menciptakan dengan kehendaknya kehendak dulu gitu kehendak menggunakan media firman kami kami memberitakan itu kami memberitakan itu gak ada masalah disini terus menerjemahkan menerjemahkan ilham nah gini nih posisinya sekarang kalau menerjemahkan menerjemahkan ya kita lihat nih sekarang kalau misalnya kita berpatok pada terjemahan kita buka dulu udah kelihatan ya screennya ya iya nih lihat ini masih lagi ini lihat loh lihat loh ini kalau misalnya kita berpatokan pada terjemahan 2 Korintus eh soalku 12 2 Korintus 12 ayat 16 kita lihat nih nah ini nih kita buka baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya saultarsus ngomong gini jadi saultarsus ini disini kesannya menyatakan bahwa orang lain ada yang menuduh dia gitu orang lain ada yang menuduh dia karena ada rasa kamu katakan disini seakan-akan begitu nah sekarang kalau kita lihat original text-nya Yvonne Vila bentar kita kalau lihat original text-nya ini aduh ini parah banget ini emang saultarsus nih si pembatal kita buka ya 2 or 12 16 buka inter linear nah kita lihat disini nah lihat nih esto dego ou kata baresa himas ala hip hiparkon be it so however I not did burden you being panurgos dolo himas elabon krafti by trickery you I count gitu nah disini mana ada ada kamu katakan but you say but you say ada gak but you say ada gak but you say but you say ada gak ada gak but you say gak ada kan ini nah berarti apa disitu disitu berarti Yesus eh Yesus lagi saultarsus bukan dituduh tapi dia mengakui dia mengakui bahwa dia memenangkan hati orang-orang ini dengan tipu daya dia mengakui itu Ivan Villa LAI menyembunyikan itu gitu inilah kenapa kita tidak berpatok pada terjemahan karena banyak takianya terutama LAI untung udah keluar Beno Jose banyak ayat-ayat yang seperti ini gitu loh yang paling gampang sih yang itulah yang Tuhan jadi Tuhan itulah itu kan apa coba hasil hasil dari terjemahan akuran mending dalam kurung ada artinya mereka dalam kurung dihilangkan ditulis langsung seakan-akan itu adalah kalimat asli yang diterjemahkan di original tekstnya kagak ada itu itulah kenapa jangan patokan pada terjemahan lanjut lagi ya kita sekarang yang terakhir ini sebelum kita lanjut ke statsugi adalah mengenai terorism nah kan dia bilang teror itu Allah wakbar Allah wakbar gitu kan sekarang kita cek aja kita cek aja emang Tritunggal itu ini ya apa namanya bersih bersih dari teroris coba kita lihat terorism luar ada ternyata Ivan Villa Christian Terrorism Wikipedia sampai bikin listnya siapa aja nanti kita buka terus ini ada in the name of the father Christian Militanism in Tripura Norton Uganda Militan Militan Tritunggal di Tripura Uganda Utara nah terus ini Christian Terrorism still post a treat teroris Kristen masih memberikan apa namanya ancaman-ancaman kan aduh yang ini Tritunggal Sabang Melayu itu mereka kadang tertutup tertutup dari dunia luar gitu tertutup dari dunia luar padahal ya dunia luar itu dari zaman pertengahan sampai sekarang gak ada perubahan gitu masih ada aja kebrutalan yang mereka apa yang mereka warisi dari nenek moyang nenek moyangnya ini banyak banget historinya tuh ini historinya banyak banget tinggal dibaca aja lah Ivan Villa tinggal dibaca aja yang paling yang paling apa yang paling aktif itu ada tiga titik ya ada tiga titik pertama Indonesia Indonesia lebih kemakar yaitu OPM OPM itu Laskar Kristus lalu kemudian RMS tapi RMS sudah di Basmi yang kedua adalah di India India Utara tepatnya banyak itu militan Tritunggal disana dan kalau misalnya gak mau convert ke Tritunggal dimatiin itu orang India dimatiin disana di India apa Tritunggal gak tau ini gak tau mereka ada yang tau tapi menutup lalu yang ke bisa gak ke sini silahkan ya lagi itu di Afrika Afrika Tengah itu 4 negara dikuatkan sama Tritunggal cabang Afrika teroris aku tambahin ya yang terlalu melebar silahkan sebelum ke Ustaz Tugih ke Amir kita dulu tadi bro Josit tadi ya itu bicaranya lemah lembut kasih sayang dan lain sebagainya tetapi dia gak sadar bahwa kemerdekaan kita itu ada kata-kata Allah di sana itu bukan hal ilunya ya bukan hal ilunya itu tapi disitu dia mengatakan sepertinya seolah-olah dia alergi dia itu menutup mata bahwa perjuangan bangsa kita ini Indonesia ini untuk merebut kemerdekaan itu tidak lepas dari kata-kata Allah wakbar terus dengan enak dan enak dan santanya dia mengatakan Masih mesti dibom apakah dia gak tahu apa menutup mata apa pura-pura gak tahu bahwa di Irian itu ada mesti juga dibakar oleh siapa oleh kaum Tritunggal oleh orang-orang Kristen dan kita juga tahu negara-negara Islam di daerah Arab di daerah Arab itu banyak bukan hanya dibom tapi umat Muslim dilulur lantakan disana lebih kejam lagi disana di Indonesia memang saya akui ada berjadi bom tapi lebih parah lagi disana dan siapa yang mengebom itu itu orang-orang kafir yang agamanya kita tahu siapa itu tapi dia itu berusaha untuk menutup mata dia melihat kesini kalau lah itu si Josipro Josip tadi tidak suka dengan kata-kata awal wakbar dan dia mengingkari kemerdekaan itu ada kata-kata awal wakbar ya lebih baik gak usah gak usah hidup di Indonesia pergi saja aku boleh sebentar gak boleh saya kan belum selesai belum selesai itu berbicara ayat saya kan belum selesai saya mau mengkomentar itu itu jelas itu pemelintiran kata-katanya halus tapi dia itu menutup mata murah-murah menutup mata bahwa di depan dia itu dia aman di Indonesia ini sampai sekarang dia masih hidup masih makan masih berak di bumi Indonesia yang mayoritas Islam tapi dia mengatakan kata-kata gereja dibom tapi dia gak tau atau pura-pura gak tau matanya itu ditutup kali itu bahwa di nyerian itu ada masih kita yang dibakar tapi kita gak teriak-teriak itu aja dari saya silahkan mas cakep jadi sebelum tersegi dulu baru silahkan jadi begini ya mengenai pernyataan nanti harus saya ke Yos itu tadi saya ngomentari dulu si Herbie yang terlalu saya lihat junggu banget orang ini mengutip aja jelas-jelas itu Isa tidak dan disebut hamba Allah kalau diartikan Isa itu Allah itu sendiri otakmu ditaruh di mana itu kata itu kata ini itu ada katanya itu katanya katanya di situ anibadzatihi kata itu kembali kepada abdallilahi gitu loh sekarang terjemahkan Al-Quran ini modal terjemahan matikan Al-Quran salah jadi kata itu kembali kepada dohmernya itu siapa di situ dohmernya Allah lilahi gitu loh itu bukan enggan menyembah Isa padahal disitu disebut hamba kok sehamba adalah ini gimana sih padahal di dalam kita ya di dalam kita biar sendiri di dalam kita biar sendiri di dalam Yohanes 13-16 seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya seorang tidak sama dengan yang mengutus hamba dengan Tuhan mau disamakan otak lo soak nah sekarang kembali ke Yohanes 16 yang dikutip oleh Pak Yose ya semua ini kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku kamu akan dikecilkan bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah ini tidak berbicara tentang ketuhanan tidak berbicara tentang ketuhanan justru berbicara kalau kamu menyebut aku Tuhan kamu adalah sesat kamu percaya Yesus sebagai utusan itulah yang akan dikutilkan sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas 21 ayat 8 sangat jelas disitu dikatakan mulai dari ayat 7 dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya guru banyak orang orang akan datang dengan memakai namaku dan kata akulah dia dan saatnya sudah dekat janganlah kamu mengikuti mereka dan apabila kamu mendengar tentang pangan dan pemberontakan janganlah kamu sejut sebab itu harus terjadi dahulu tapi kamu tidak berarti kesudahan akan datang segera ayat selanjutnya ini para murid akan ditangkap akan dipenjara akan disetakkan jadi para murid yang dipesan Yesus ini bukan ilang justru mempertahankan bahwa Yesus dan dia akan disesatkan karena setelah kepergian Yesus nyatanya datanglah Paulus yang mengajarkan Yesus itu dan menurut Yesus berdasarkan lukas 21 ayat 8 ini sesat karena memakai nama Yesus yang dan sebagainya dan berkata akulah dia disitu artinya Tuhan sesuai dengan apa yang terjadi di dalam hati 7 ayat 22 ayat mereka karena berbuat untuk menahankan Yesus itu tadi lalu kita lihat kata siapa tadi mengenai Pak Yesus yang mengatakan guru ya guru yang apa syaratnya supaya mendapatkan hidup yang kekal itu kan begitu jadi